Hai teman-teman, saya Lelonike Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai vaksin covid untuk ibu hamil. Sebenernya boleh gak sih ibu hamil divaksin? Semua ceritanya kurangkum dalam cerita bunda Intro Nah ini tuh jadi pertanyaan-pertanyaan aku terus ya selama beberapa bulan ini karena kebetulan aku lagi hamil dan aku selalu bertanya-tanya sebenernya boleh gak sih ibu hamil tuh vaksin gitu mungkin teman-teman di luar sana juga yang lagi hamil ada yang nanya kayak gini juga ya karena peraturan dari pemerintah sendiri sudah memperbolehkan ibu hamil divaksin gitu kan tapi kenapa di beberapa tempat gitu kan khususnya di lokasi aku gitu kan aku cari-cari waktu itu tempat vaksin dan itu syaratnya tuh gak boleh buat ibu hamil gitu aku tuh waktu itu udah sempat cari sampai 3-4 lokasi itu gak boleh buat ibu hamil ternyata syaratannya sampai pada suatu hari gitu kan ada vaksinasi lagi tahap 1 gitu kan dan aku yaudah coba-coba aja deh gitu kan ikut siapa tahu emang bisa gitu kan dan waktu itu tuh aku berangkat bener-bener pagi-pagi karena vaksinasi ini tuh katanya selalu banyak ya walaupun kuotanya udah 400-500 gitu kan 500 orang tapi tetep aja yang dateng tuh kuotanya selalu habis terus gitu ya makanya waktu itu aku dateng pagi-pagi sekitar jam 6 aku udah ngantri waktu itu sekitar jam 6 padahal bukanya tuh jam 8 pagi bayangin dong dan itu aku dalam kondisi lagi hamil ya di usia 15 minggu kehamilannya dan waktu itu tuh antriannya cukup panjang ya karena kuotanya tuh pada hari itu 350 orang kuotanya cukup ya lumayan ya tapi biar kebagian kuota aku tengaja dateng pagi-pagi dan bayangin dong disitu pada saat antri banyak banget orangnya dan gak ada tempat duduk jadi kita bener-bener berdiri ngantri ke belakang kayak gitu sampai jam 8 nah setelah itu setelah jam 8 ya aku ngantri sampai jam 8 terus kita jam 8 tuh udah dibuka registrasinya masih antri untuk proses screening ya kita dibagi selembaran kertas gini untuk diisi ya ini lembaran kertasnya waktu itu dikasih ke aku juga dan disini tuh ternyata ada lembaran kertasnya tuh ada pertanyaan ya di kertas screeningnya apakah Anda sedang hamil ya tuh ini aku kasih stabilo ya apakah Anda sedang hamil jika sedang hamil vaksinasi ditunda sampai melahirkan ini tuh artinya apa berarti artinya kan ibu hamil gak bisa divaksin ya gak sih sedangkan dari pemerintahnya sendiri gitu kan aku baca-baca di internet di artikel itu tuh ibu hamil boleh divaksin akhirnya aku penasaran yaudah deh yang penting aku masuk dulu ke dalam nanti aku bakal tanya-tanya di dalam kenapa sih gak boleh vaksin gitu kan sampai ada di beberapa tempat tuh gak bolehin juga ibu hamil vaksin ada apa sebenernya kayak gitu ini saking penasarannya aku akhirnya aku pas jam 8 itu nunggu sampai sekitar satu jaman ya kurang lebih jadi aku bisa masuk ke tempat screening itu sekitar jam 9an karena antrian bayangin ya karena pegel juga ya karena diri gitu kan antrinya tuh diri dan aku dalam kondisi lagi hamil sering pegel jadi akhirnya ya walaupun berdiri kadang-kadang aku duduk aja udah di tanah gitu oke gak lama kemudian aku masuk ya ini aku cerita aku langsung masuk ke dalam gitu kan dipanggil abis itu nama aku gak lama jadi pas masuk tuh gak dulu langsung di screening gitu ya jadi kita dikasih nomor dulu kan nomor antrian dan pas disuruh masuk tuh 5 orang-5 orang pas masuk 5 orang juga gak langsung ditanganin gitu jadi kita antri lagi nanti dipanggil gitu kan terus giliran aku aku dipanggil terus ditanya-tanya gitu kan ini pertanyaannya pertanyaan yang seputar disini kan gitu kan dari wayat sesak napas gak kayak gitu asma dan lain-lain gitu kan sampai kepada pertanyaan apakah anda sedang hamil ini sedang hamil gak terus aku bilang iya sedang hamil oh ini sedang hamil gitu kalau sedang hamil belum bisa divaksin disini karena dikasih vaksinnya beda oh kenapa seperti itu tanya gitu terus akhirnya aku disuruh ke bidan satu lagi gitu kan nah nanti dengan bu ini aja ya bu A bu A aja gitu kan oke akhirnya aku ke si bu A ini ke bidan A gitu kan terus aku ditanya-tanya gitu kan aku ditanya-tanya sama bidan tersebut dan kebetulan kebetulan banget besoknya itu ada vaksinasi khusus ibu hamil katanya gitu jadi untuk vaksinasi umum dan ibu hamil itu memang diberikan secara berbeda kalau di lokasi aku ya di tempat terdekat aku kayak gitu dan kenapa dibedain gitu kan karena ya vaksinasi yang umum ini kan sekarang itu diberikan Sinovac di tempat aku tuh nah Sinovac ini sudah habis vaksinnya tuh lagi habis sedang habis dan digantikan dengan vaksin yang Astra dan pada saat aku antri pun waktu itu itu untuk antri untuk vaksin pertamanya untuk vaksin Astra nah gitu dan untuk yang ibu hamil sendiri diberikan vaksinasi yang berbeda yaitu vaksinasi jenis vaksinnya Moderna ya waktu itu katanya bidannya bilang seperti itu terus aku tanya lagi bu kenapa sih dikasihnya ada perbedaan kayak gini terus dia ya dia jelasin gitu ke aku kalau vaksin si Moderna ini ya memang lebih bagus tingkat efekasinya juga berbeda kan lebih tinggi gitu kan dibanding dengan si Astra yang cuma sekitar 62 atau 63% sedangkan si Moderna ini bisa sampai 95% tingkat efekasinya seperti itu gitu dan memang untuk vaksin ibu hamil sendiri juga disarankannya untuk vaksinasi jenis Moderna atau Pfizer gitu kan tuh dan akhirnya aku dikasih lagi sama ibu bidannya ini kartunya ini buat kartu kendali atau proses screeningnya yang memang khusus untuk ibu hamil gitu ya dan ini dipakai katanya besok besok tuh ada launching kata bidannya besok ada launching untuk vaksinasi ibu hamil khusus artinya gitu nanti bisa dateng ini kebenaran banget sih rezeki aku ya nah disini dia kasih kartu kendali khusus ibu hamil nah makanya untuk screeningnya pun beda ya ini ya kalau screeningnya tuh ada berapa usia kehamilan anda terus apakah memiliki keluhan kaki bengkak sakit kepala gitu kan soalnya kan kalau ibu hamil sering kayak gitu ya sering kakinya bengkak gitu kan yang udah usia kehamilan 28 minggu ke atas biasanya kayak gitu terus pandangannya kabur enggak dan lain sebagainya lalu selain itu perbedaannya dengan vaksinasi umum kalau vaksinasi umum kan cuma dikasih screening ini aja ya sama kita fotokopi KTP aja kasih fotokopi KTP nah kalau untuk ibu hamil ini waktu itu aku dikasih juga ini surat persetujuan suami atau keluarga yang memang menyatakan tidak keberatan atau memberikan persetujuan kepada ibu hamil untuk melakukan vaksinasi seperti itu dan ini nanti ditanda tangani oleh bisa kepala keluarga gitu kan suami atau keluarga lainnya gitu ya nah gitu teman-teman jadi itu tadi pengalaman aku mengenai vaksinasi covid ya teman-teman jadi pemikiran aku sedikit terbuka ya aku sedikit dapet informasi mengenai vaksinasi covid untuk ibu hamil bahwa memang ada jenis vaksin yang dirujuk gitu ya untuk ibu hamil gitu jadi ibu hamil dan lansia yang punya penyakit comorbid terutama gitu kan itu memang dirujuk untuk melakukan vaksin dengan jenis vaksin tersendiri seperti itu teman-teman nah itu dia pengalaman aku mengenai proses vaksin untuk ibu hamil mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar dan teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya sampai jumpa semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax